Komisi 10 DPR RI memisah bersama Kemenpora terus memasifkan sosialisasi Undang-Undang No. 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Sosialisasi tersebut dilakukan karena banyak yang masyarakat termasuk pelaku olahraga yang belum mengetahui adanya satu-satunya regulasi terkait dengan pembangunan dan pengelolaan olahraga di tanah air. Wakil Ketua 10 DPR RI Dede Yusuf Macan Ependi mengatakan pengelolaan olahraga saat ini terkesan hanya berorientasi pada hasil akhir atau prestasi semata. Padahal untuk mencapai sebuah prestasi dalam bidang keolahragaan membutuhkan sistem pengelolaan dan partisipasi seluruh pihak. Namun pada kenyataannya pemerintah pusat dan daerah masih belum paham terhadap keberadaan Undang-Undang tersebut. Termasuk Organisasi Induk Sepak Bola Indonesia yaitu PSSI yang tidak mengetahui adanya Undang-Undang No. 11 tahun 2022 tentang keolahragaan ini. Ia meyakini apabila semua pihak mau memahami dan mengimplementasikan Undang-Undang No. 11 tahun 2022, tragedi naas di Stadion Sekancuruhan Kabupaten Malang yang menjadi bencana kemanusiaan terbesar di tanah air tidak akan pernah terjadi. Seandainya Undang-Undang ini dilaksanakan oleh Liga kemarin, peristiwa kenjuran tidak akan terjadi. Peristiwa yang mengakibatkan bencana kemanusiaan yang sangat menjerdikan itu tidak akan terjadi jika Undang-Undang Olahraga ini dibaca dan dilaksanakan oleh Liga. Karena disitu ada peran penyelenggaran olahraga, ada peran gelap, ada peran cabang olahraga PSSI dalam hal ini ya. Dan juga ada peran statu, itu semua ada tertuang di dalam peran-peran olahraga ini. Artinya, maaf sekali lagi, keengganan atau kemalasan dari para penyelenggaran olahraga dalam membaca Undang-Undang ini mengakibatkan adanya ketragedikan juruhan. Itu satu pasal, orang-orang olahraga ini tentang supporter. Jadi intinya gini, supporter itu ya ketika dia menonton berhak untuk mendapatkan keselamatan, keamanan, sesuai dengan tiket yang dia bayar. Udah gitu aja. Makanya kemarin baru-baru keselamat, meninggal dunia. Terus nyaman, nggak nyaman juga kan, pasti padang nggak nyaman. Jadi itu intinya. Jadi, ini nggak apa-apa ya Pak? Iya, jadi intinya ya, intinya hal yang sempat jadi pro kontra. Dulu kan banyak yang ngomong, ngapain supporter dimasukin ke pasal gitu kan? Kenapa nggak di peraturan teknis aja tentang asuransi atau apa? Ternyata langsung. Selain itu, Dede menambahkan, jika kompetisi sepak bola ingin dilanjut, SOP untuk sebuah penyelenggaran event olahraga khususnya sepak bola harus dibuat dengan menggunakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2022. Halgi Muhammad Gifari, Bandung TV